Kejahatan penipuan bermoduskan uang palsu terjadi di sejumlah daerah di Medan. Tiga tersangka diringkus ketika bertransaksi uang palsu di sebuah hotel. Sementara di Bandara Juanda Sidoarjo, praktek penipuan dengan modus penukaran uang berhasil dibongkar petugas. Enam pelaku telah ditangkap. Modus penipuan uang dengan menggunakan uang palsu semakin marak terjadi. Selasa pagi, Polda Sumatera Utara menangkap tiga orang tersangka pengedar uang palsu dengan pecahan dolar Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung jika dirupiahkan dolar ini mencapai 3,5 miliar rupiah yang siap diedarkan baik dalam bentuk dolar maupun ditukarkan terlebih dahulu ke mata uang rupiah. Tiga tersangka ditangkap aparat di sebuah hotel di Medan saat berusaha menjual uang dolar Amerika palsu. Dari kejadian ini, pihak kepolisian berhasil menyita 2.888 lembar uang palsu pecahan seratus dolar Amerika. Uang palsu senilai 3,5 miliar rupiah ini diketahui dibeli para tersangka di Aceh dari tersangka buron berinisial DJ seharga 2 juta rupiah per 100 lembar pecahan seratus dolar Amerika. Yang bersangkutan dia hanya mendapatkan barang ini dari Aceh. Kami masih melakukan pengejaran di wilayah Aceh juga. Mereka mau beli putus atau gimana nih Pak? Ini beli putus. Berapa mereka beli? Per blok ini dia jual antara 3 sampai 8 juta. Mereka diedarkan berapa Pak? Yang diedarkan ya keseluruhan nih tapi belum sempat diedarkan. Ini sudah kita tanggap. Tapi sudah ada 3 yang dia jual itu ke wilayah Malaysia. Para tersangka terancam penjara 15 tahun. Sementara itu, tindakan penipuan dengan menggunakan uang palsu juga terjadi di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Modus para pelaku dengan mencari masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan seratus ribu rupiah. Selain itu, para pelaku sengaja menyelipkan uang pecahan seratus ribu asli di permukaan teratas dan di bawahnya dengan uang pecahan seratus ribu rupiah palsu. Terbongkarnya penipuan berkedok penukaran uang palsu ini setelah polisi menerima laporan dari beberapa masyarakat yang tertipu di Terminal Bungur Asih dan Bandara Juanda, Jawa Timur. Pada tersangka terancam penjara 4 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara dan Surabaya, Jawa Timur. Marini Sayuti, Harizal, Rudi Pardosi, Metro TV.